Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kabupaten Cirebon, pasca terjeratnya kasus dugaan pencabulan terhadap warganya hingga harus mendekam di jeruji besi selama sembilan bulan, kini setelah aktif bertugas kembali melakukan hal yang tak pantas, KUU Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, Mas Duki kini dilaporkan warganya ke Polsek Pabedilan, setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap Nenek Tuarenta, Warsinah 70 tahun, yang merupakan ibu kandung Ali 51 tahun, mantan KUU Desa Kalimukti. Kepada media ini, Jumat tanggal 10 Desember 2021, mantan KUU Ali mengungkapkan, sebagai anak tidak terima dengan perilaku tak manusiawi yang dilakukan Oknum KUU Mas Duki, terhadap ibunya Rabu tanggal 8 Desember 2021, minggu lalu, KUU Mas Duki mendorong ibunya hingga terjatuh kemudian diseret hingga sekitar 4 meter, perilaku yang tak layak sebagai KUU, terhadap warganya, apalagi terbilang masih saudara tersebut membuat Ali melaporkan perilaku KUU Mas Duki ke Polsek Pabedilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Saya kira ini perbuatan biadab, ibu saya yang sudah sepuh didorong hingga jatuh kemudian diseret sejauh 4 meter, sampai seluruh badan ibu saya kotor semua, kita sudah melapor ke Polsek Pabedilan, dan sedang menunggu hasil visum dari RSUD Wallet, ungkapnya. Ali menambahkan, dirinya merasa terheran-heran dengan perilaku KUU Mas Duki yang sebenarnya masih saudara dan bahkan ketika pencalonan, keluarganya mendukung kemenangannya, tetapi setelah menjabat jadi KUU justru perilakunya tidak manusiawi, dijelaskannya, kalau awal kejadian tersebut bermula saat KUU Mas Duki mau menyerobot tanah milik ibunya, Warsinah, padahal seluruh masyarakat bertahun-tahun tahu kalau tanah tersebut milik Warsinah dari warisan bapaknya, tetapi entah karena apa tiba-tiba mendatangkan sejumlah perangkat desa untuk mengukur tanah tersebut dengan alasan tanah tersebut sudah dijual, tentu tindakan penyerobotan tanah oleh KUU Mas Duki tersebut dihalangi oleh ibunya, namun justru didorong hingga terjatuh kemudian diseret. Saya sendiri aneh, baru kemarin kasus penyerobotan istri orang hingga sampai ditahan, sekarang berulah lagi melakukan penyerobotan tanah, bahkan dengan cara yang kurang manusiawi, makanya kita segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, dengan nada kesalnya. Sementara korban, Warsinah yang mengalami kelainan dalam pendengarannya mengungkapkan, saat itu dirinya sedang berada di kebun miliknya, tiba-tiba KUU dan perangkat desa datang sambil membawa secari kertas yang tidak diketahui isinya menunjukkan kepada dirinya, kemudian tiba-tiba mendekat dan mendorong dirinya kemudian diseret, Warsinah saat itu tidak ada yang menolong bahkan para perangkat desa lainnya seolah bersekongkol, hingga upaya pembelaan dirinya berhasil setelah dirinya mencengkram alat vitalnya, KUU Mas Duki kemudian baru bisa terlepas. Pas jatuh ada bekas tebangan pohon kersam, untungnya tidak runcing, tau-tau saya diseret sampai baju dan badan saya kotor hingga bermandikan lumpur, ungkapnya. Namun ketika dikonfirmasi di depan polsek pabedilan, KUU Mas Duki mengelak melakukan penganiayaan terhadap Warsinah, saya tidak pernah menganiaya. Dan saya pun tidak pernah mendorongnya. Apalagi dia seorang perempuan yang sudah tua jadi sekali lagi saya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Warsinah, Elak Mas Duki kepada Awak Media. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV, Anda diminta jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Koordinator Wilayah Cirebon dan Kabupaten Brebes, Endi Rohendi, mengabarkan. Terima kasih. 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 Peta bidang Hai panjang polisi jadi jatuhnya bisnis kok sabar tak bayar reading kita jadi dibayar di pilih warisan berhimpi dikasih Rp2 anak-anak oleh barisan 10 juta membayar karangan morbi membayar karangan berpada pulih anak pegang polisi di tanah apa sih meruuh ini namorak yang berang-berang tahun bebas jahatnya sakianek didodol ning karim saswate salawi juta Hai wistudol apa-apa orang menurut sesungguh bahkan kaji asmaid duduk saat menjuali sekarang karena bekasnya benteng lawas ya kaya sih ya sih deh bekasnya benteng lawas lakiya benteng orang-orang yang kenek karena ngekaja asma ini kenek nanti karangan ngekaja asma ilek Ariku Mas Duki nek aku tak mewer merauk dia ujutan Ariku Mas Duki nekak bisa dendorong ibu tak kenang apa bu juru kena tiba kena iya gara-gara Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.